Hai foods lovers mau tahu update terbaru tentang resep makanan jangan lupa ya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih makan menu begini nih yang paling mantep apalagi diwowok pakai tangan tambahin jangan kunci terus kepala ikannya digigit kriw kriw mantep enak polrek yuk goreng dulu ikan kembungnya ini aku pakai Cosmo pan dari Stain Cookware campur babut bamer cabe-cabean tomat kemudian blender pakai magic chopper dari Mitu Ciba yang super tajam dan cepat tukang seketika langsung halus tinggal ditumis tambahkan daun jeruk garam penyedap rasa gula merah kemudian aduk-aduk sampai rata tambahkan petai dan daun kemangi aduk-aduk aromanya udah bikin lapar ini masukkan ikan kembung gorengnya kemudian aduk-aduk sampai terbalur semua Nah tumis ikan kembung balado peteku udah jadi tinggal dimakainya pakai nasi anget jangan lupa siapkan nasi sebakul untuk ikannya kalian bisa pakai ikan apa aja sesuai selera tapi menurut aku ikan fresh pasti lebih sehat daripada ikan asin duh-duh paling ngiler kalau lihat menu yang satu ini apalagi dimakainya sama petai ayam goreng dan sayur asem ini pasti ngetek no nasi sapah goreng nah sebelum lupa ini telenan pisau terus pan dan sotilnya dari Stain Cookware untuk resep bahannya udah aku tulis di video ataupun di caption ya tinggal diikuti cara masaknya kalian pasti punya comfort food yaitu menu makanan yang kalau dimakan itu berasa nyaman banget mau mertua lewat sak karepe mau buju lewat babano mau anak lewat yowes yang penting makan yang enak pol dan dinikmati nah kalau comfort food aku itu adalah tempe penyet sambal kemangi ini kalau ke resto ada di menunya pasti nggak kelewat padahal dirumah bisa masak sendiri loh bujuku lu gak doyan babano lah tante no bareng mbak-mbak ku kuas bener thanks ya guys udah nonton video kali ini dan tunggu video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati